Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini kalian? Wakti berharap kalian dalam kondisi situasi yang pastinya tetap sehat. Memasuki di awal semester genap dan tahun baru 2021, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firmannya. Tetapi sebelumnya mari bersama-sama kita mohon pimpinan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Maha Besar ala Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerahmu. Kami keluarga besar SMPW Tiawajana I Surakarta, boleh Tuhan izinkan memasuki tahun baru 2021. Saat ini Bapak bersama dengan Bapak Ibu Guru Karyawan dan anak-anak kami kelas 789, kami akan mengawali hari baru di tahun ini. Kiranya Bapak akan memberkati dan menyertai kami semuanya. Terlebih dahulu Tuhan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu, urapi kami pribadi-lepas pribadi, agar setiap benih firman yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini, menjadi berkat di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-12. Ulangan 11, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Alamu, mata Tuhan Alamu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Immanuel. Demikian renungannya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa saat ini kita sudah masuk di tahun 2021. Coba diingat-ingat kenangan apa saja yang sudah terjadi selama tahun 2020 yang lalu. Tentu saja mungkin yang tidak bisa hilang dari ingatan kita adalah tentang COVID-19 yang secara tiba-tiba muncul. Tidak hanya di Surakarta atau di Solo saja, tetapi sudah mengguncang hampir di seluruh dunia. Bahkan mungkin babah ini masih kita rasakan masih menghantui kita sampai dengan saat ini. Pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka di mana anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman, tiba-tiba mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan dari rumah masing-masing dengan metode daring atau online. Nah, tentu saja ini bukan suatu perkara yang mudah untuk anak-anak dengan demikian juga Bapak Ibu Guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Rasa khawatir, cemas, tentu saja akan selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Takut kalau kita nanti menjadi salah satu yang akan tertular. Takut juga kalau nanti justru tidak akan hilang, tapi justru akan semakin meledak dan menambah jumlah penderitanya. Takut anak-anak semakin ketinggalan pelajaran dan ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebagai anak Tuhan kita pun juga harus tetap terus bersemangat. Dan tentu saja optimis dalam setiap permasalahan yang ini. Kalian bisa buka dari Filipi, pasal yang keempat, yang ke-13 dikatakan, Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya apa anak-anakku, setiap permasalahan yang kita hadapi apapun itu, Ketika kita berserah secara total pada Tuhan, Maka Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Dan tentu saja memampukan kita untuk kita bisa melewatinya. Masuk juga saat ini, ketika kita sudah masuk di awal tahun 2021. Kita tidak tahu akan terjadi apa selama tahun 2021. Seperti ayat Nats yang tadi kita baca bersama-sama dari ulangan pasal 11 ayat yang ke-12, Bahwa Tuhan yang mengawasi seluruh negeri dan umatnya dahulu, Maka Tuhan yang sama juga akan melakukan hal yang sama pada kita. Oleh karena itu, jangan takut dan khawatir tentang akan apa yang akan terjadi hari esok, Khususnya di tahun ini 2021. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Akan melindungi, akan memberkati dalam setiap langkah kehidupan kita. Jikalau syaratnya apa? Kita sebagai anak-anaknya mau bersandar dan mengarahkan hati kita hanya kepadanya. Selamat memasuki tahun 2021 dengan semangat baru, Dengan motivasi baru yang tentu saja diiringi dengan selalu menaikkan ukapan syukur kita kepada Tuhan. Maka, disecaya, sukacita, damai sejahtera Kristus akan melingkupi dalam setiap langkah kehidupan kita. Satu hal yang pasti, yang harus anak-anakku ingat apa? Kita harus tetap pasrah, berserah diri pada Tuhan, Sang Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan akhiri renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha baik Allah yang bertahta dalam perajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas apaan firmanmu di awal tahun 2021 ini dan di awal semester genap ini Tuhan. Kiranya akan memberi kepada kami, Bapak Ibu Guru Karyawan dan anak-anak kami kelas 789, semangat baru akan memberikan kepada kami motivasi yang baru. Bahwa ketika kami melangkah di dalam Tuhan, maka segala khawatir, segala cemas boleh dipatahkan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021. Satu hal kami percaya bahwa Allah akan senantiasa menolong, menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasamu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.